Festival Kreatif Seni Budaya Tahunan Kota Denpasar resmi dibuka Jumat sore di Gedung Dharma Negara Alaya Lumintang Denpasar. Wali Kota Denpasar, Ingusti Murajaya Negara tampil membawakan tarian topeng Arsa Wijaya. Arsa Wijaya menjadi tema dalam Denpasar Festival ke-14 tahun 2021 yang artinya kemenangan harapan. Selain wali kota, pembukaan Denpasar juga dimeriahkan penampilan musisi kakas lain. Dengan kembali di gelarnya Denpasar di tengah pandemi COVID-19 ini, menjadikan awal kebangkitan para seniman, kreator, budayawan, hingga pelaku UMKM untuk tetap berkreasi dan terus berinovasi. Ini kita melaksanakan Denpasar Festival yang ke-14 dengan mengambil tema Arsa Wijaya. Sebenarnya spirit yang kita ambil itu adalah ingin memenangkan harapan. Karena kita sudah dua tahun menghadapi kasus pandemi COVID-19 yang mana semua ruang gerak kehidupan kita sangat terbatas dan juga ekonomi terpuruk di Denpasar secara khususnya di Bali dan secara nasional secara umum. Nah mudah-mudahan Denpasar Festival ini yang sebelumnya juga kami hadirkan dengan Diyut Festival memberikan sedikit motivasi kepada para pelaku seniman, budayawan, musisi, dan seluruh kreator dan UMKM juga bisa tetap eksis, berinovasi, berkreativitas walaupun masa pandemi COVID-19 ini. Kita harus tetap bangkit dari keterburukan ini. Mari kita membangun soliditas, semangat kerjasama dengan konsep wasu Dewam Kutumbakam. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini cepat berlalu, Bali cepat pulih, Denpasar cepat pulih, sehingga kita bisa bersama-sama untuk melaksanakan swadharma kita masing-masing. Salah satu musisi Ibu Kota Jakarta juga turut tampil memberiakan acara pembukaan Denpasar Festival ke-14. KK Vokalis Leng mengaku bangga diajak ikut dalam memberiahkan Denpasar tahun ini. Selain dapat menghibur masyarakat di tengah pandemi, KK Sleng berharap perekonomian Bali cepat bisa bangkit dengan digelarnya kembali Denpasar Festival. Ya, saya support ya. Mudah-mudahan dengan jalan lagi Denpasar Festival ini nambah semangat semua warga di Denpasar, itu kan Bali gitu loh. Kita sebetulnya bisa bikin acara dengan prokes yang ketat, bisa bikin acara tetap meriah gitu loh, aman gitu kan. Ya, mudah-mudahan maksudnya ini art, art, apa namanya, art performance itu harus tetap terus jalan gitu loh. Karena di saat pandemi ini orang butuh hiburan kan. Kalau kita happy kan mudah-mudahan, apa namanya ya, penyakit nggak ada, nggak datang ke kita gitu loh. Ya, aku bangga diajak di Denpasar 2021 ini. Mudah-mudahan Bali kembali bergejolak ekonomi dan masyarakat ini juga semangat lagi gitu. Denpasar Festival akan berlangsung dari tanggal 10 hingga 23 Desember 2021. Event yang biasanya digelar di titik 0 km Kota Denpasar, kali ini digelar di beberapa tempat, seperti Gedung Dharma Negara Alaya, Plaza Pasar Badung, hingga Pantai Mertasari Muntik, Siokan Sanur. Sebaran lokasi ini untuk membatasi munculnya kerumunan yang rentan dalam masa pandemi.